Hai lembut banget pakai aloket sekarang aku banyakan aplikasi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semuanya aku harap kalian semua baik-baik aja balik-balik lagi channel aku Vidya Faca nama aku Vidya jelasnya di video kali ini aku mau nge-review laptop aku yang sudah 10 bulan aku pakai yaitu Asus VivoBook A14 VA nya itu deh ya ini recent 5 terus ada Radeon Vega grafis AMD kayak gitu dia itu Nano Edge keren banget aku beli harganya 8,5 juta dan produk ini ini tuh laris banget di masanya waktu aku bikin tuh taris banget bahkan aku kehabisan warna ini aku beli warna abu butua aku lupa namanya apa ya pokoknya itu ada silver abu butua sama pikok pikok itu yang warna-warni pikok itu yang warna biru cuman waktu dia kena cahaya dari beda arah dia itu bakal berubah warna kayak dia warna-warni kayak pikok merah gitu cantik aku mau yang itu cuman tinggal ini dan ini tuh bener-bener baru datang soalnya habis waktu itu habis gitu ya udahlah ya buru-buru buat ngerjain AutoCAD tugas desain satu jadi ini dia salah sepuluh bulan aku pakai jadi ini laptop aku Asus VivaBook Oke belakangnya ya seperti biasa ada yang buat keluar panas udara panas gitu sini apa nggak tahu terus pinggirannya portnya kayak gini dan dia pakai HDMI dan juga buat headset untuk menyalakannya ini aku slip tadi jadi sebenarnya dia paling empat detik lah ya untuk nyalain ini mode nyalain ini ada sign it optionnya dia ada empat pilihan dan aku udah ngaktifin empat-empatnya ini yang di sini itu kalian bisa ngeliatan Oke terangin dulu terangin 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 jadi emang yaitu nano-edge kan nano-edge kelihatan kayak mewah lebih mewah daripada Macbook waktu itu soalnya bener-bener layarnya kelihatan lebar banget dan air-golive hinge jadi dia itu satu kemiringannya buat ngangkat si laptopnya ini lihat nah sampai gini waktu dia ditaruh itu dia akan ngangkat sedikit tapi enggak seberapa pengaruh sih sebenarnya Hai cuman ya ngaruhnya ke udara panas yang keluar biar langsung keluar enggak enggak ketahan di bawah gitu tapi untuk 10 bulan pakai ini masih aja panas menurut aku biar nggak panas ya taruh di lantai waktu pakenya di lantai biar enggak gampang rusak gitu oke biar dari sini ini reason 5 radion vega grafis AMD nah Hai bisa kalian tahu ini kelihatan nggak sih kalian jelaskan ya ini jelas tapi kalau kalian tengok samping gitu nah ini lebih jelas kan tapi kadang kalau kalian eh di suatu daerah dia bakal kayak nggak kelihatan gitu Nah itu menurut aku sebuah keuntungan kenapa karena kita waktu beraktifitas berarti nggak kelihatan beraktifitas ngapain ya enggak sih kalian akan suka jernih dan tetapnya kan di pastinya buat kuliah kan enggak enak juga dilatih sama orang lain lagi ngapain lagi cek tinggal punya soalnya lain kan banyak nyambung di laptop juga ini sebuah keuntungan untuk layarnya walaupun full HD udah 1001080 HD tapi yaitu waktu sisi lain dia agak burung gitu oke ini aku pakai masuknya optionnya pakai fingerprint hello this is my 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 laptop my device oke ke ini tuh berapa ya remnya aku lupa kalian bisa searching di web searching sendiri aplikasi-aplikasinya sini itu ada solidwork temen-temen Oke aku majuin lagi inventor AutoCAD hidrocam project maksud solidwork Autodesk design ya udahlah ya pokoknya ini pokoknya pokoknya ya aplikasi anak teknik seperti biasanya seperti itu jangan dipakai disini aku nggak pernah pakai hahaha jarang-jarang kalau ada tugas yang nggak dibuka selanjutnya aku mau diimuin ke kalian seberapa cepat ya pakai AutoCAD setelah 10 bulan pakai dulu nih ya jujur waktu pertama kali pakai sampai tiga bulan gitu yaitu aman-aman aja hidupnya nggak nggak ngelag-ngelag gitu sekarang sekarang sudah berbeda teman-teman oh ya padahal dari reason five terus juga emang belum nambah SSD sih cuman nambah SSD kan mahal ya yang pokoknya review sesuai laptopku untuk dipakai mahasiswa selama 10 bulan nah lama banget kan padahal cuman buka AutoCAD Oh enggak tahu ini gara-gara kebanyakan aplikasi apa gimana Hai Oke ini dia Hai welcome ini mau buka baru apa gimana eh gua punya aku yang lama ya kali enggak ada meja misalnya saya cekorps open nih nih hasil desain-desain kapal misalnya nih misalnya aku mau buat garis kalau aduh atau enggak toh menjangin gak di Oh enggak kok enggak seberapa lembut soalnya kemarin aku coba-coba waktu ngejain tahanan tuh lemet banget Azri 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 Hai tembak circle atau copy salah Hai misalnya misalnya aja deh copy hai 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 ini enggak sih itu nyantuk-nyantuk gitu loh Hai kan ingatnya sini nyantuk 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 Hai aplikasi lain gimana Hai untuk buka Word misalnya nggak work it Hai Nih kayak gini aja sih ya nggak lembut-lemet banget kadang nih ngelag ngelag waktu misalnya pake Google itu sempet-sempet nge-light gitu gitu dan yang keren yang keren dari laptop aku tuh ini yang paling aku suka nah kalian lihat kalian lihat keyboardnya bisa nyala walaupun nyawanya warna putih ini tuh sangat membantu banget kalau lagi gelap lagi gelap-gelap lagi malem-malem kalian mau ngerjain tugas apa-apa tapi terlalu terang untuk nyalain lampu ini bantu banget dan brightnessnya bisa ditingkatkan sesuai dengan keinginan untuk warnanya putih kalau aku sih request ya warnanya Tosca mungkin hahaha kayak gitu dan kalau di login kalian kan udah tahu ya waktu aku login itu pakai fingerprint fingerprint saya pakai fingerprint itu bisa pakai gambar Hai dan ini ada empat ada password ada password finger password fingerprint gambar sama pokoknya angka password sama angka beda ya pokoknya beda yang kedua itu kayak gitu jadi aman banget nggak bakal dibobol ke kalian pastikan itu soalnya juga kalau misalnya mereka mau apply fingerprint atau dan lain-lain itu harus masukin password juga dan lain sebagainya nah harganya harganya emang lumayan mahal menurut aku dia 8,5 kan punya laptop laptop yang murahkan 4456 juta ini 8,5 dan menurut aku harusnya worth it soalnya aplikasinya berat-berat dan nggak apa-apa sih tapi AutoCAD juga nggak nggak seberapa parah hancur banget kemarin kayaknya waktu aku pakai itu mungkin dia kedua bulan pakai aplikasi lain ya makanya lemot kita buka dua aplikasi secara bersamaan oh dulu aku banyak bukanya otoknya sama maksu soalnya jadi mungkin itu agak ngelok ngelak 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 Hai rituu kayak gini Hai nyanyi itu sambil masuk apa nih apa nih ada apa nih yaudahlah ya misalnya kita oke apaan sih ini efeknya nggak nyawa emang udah sih buktinya nggak lemot nih gini nggak seberapa lemot kok udah pakai double oh kemarin abis aku restart soalnya iya ini tuh perbaikannya beda itu aja kayaknya nggak penting-penting banget 10 bulan masih bisa sanggup mengerjakan tugas-tugasku itu keren dan belum ada minusnya belum ada yang rusak Oh ada kemarin tuh jelek banget di daerah layar itu ada yang ngembang iya tuh ngembangin lo liatkan nggak sih ting-ting kayaknya mau aku karansiin tapi yaudahlah ya nanti kapan-kapan aja oke siap-siap asus akan menggaransi keluarkan abis obelan abis moling- Misalnya abis abis Keyer ר adv